Mata Sukian tiba-tiba melebar saat dia berteriak dengan suara tegas. Suasana di langit tiba-tiba menjadi tegang setelah tangisan dari Sukian ini terdengar. Semua orang tahu bahwa sepertinya masalah hari ini tidak akan diselesaikan dengan damai. Cekat-cekat, kamu memang layak menjadi tetua pertama di Akademi Dalam. Betapa prestise yang besar. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah Mang Tianqi? Hantu Iblis Tanah Tua mengeluarkan tawa aneh saat dia berbicara dengan sikap yang menyeramkan, jika kamu benar-benar bersikeras untuk ikut campur hari ini, aku yang dulu tidak keberatan memberimu pelajaran di depan semua siswa di Akademi Dalam. Jika tidak, mereka mungkin akan menyinggung seseorang dengan kata-katanya di masa depan. Siau yang telah membunuh tiga tetua lembah api Iblis saya. Siapapun yang membantunya hari ini akan menjadi musuh lembah api Iblisku. Saya pikir motif Anda kemungkinan besar adalah air liur transformasi tubuh bodhisattva, kan? Alasan Anda memang cukup bagus. Kulitmu juga menjadi lebih tebal. Siau yang tiba-tiba tertawa dengan suara samar. Lidah yang tajam. Mata hantu Iblis tanah tua tiba-tiba menjadi dingin. Lima jarinya bergerak dan lima tajam doukis yang berisi rasa dingin tiba-tiba melesat dari jarinya. Mereka membawa angin kencang saat mereka menembak ke arah kepala Siau Yan. Lima kilatan dingin masih sekitar sepuluh kaki dari Siau Yan ketika sosok putih angun tiba-tiba melintas dan muncul. Aura agung meletus seperti gunung berapi. Douki warna abu-abu yang mengandung aroma amis samar mengguncang lima douki tajam sampai mereka tersebar. Namun, sosok putih itu sedikit gemetar ketika lima douki yang tajam tersebar. Sosok itu segera mengeluarkan erangan lembut yang teredam sebelum mengambil langkah mundur. Ekspresi Siau Yan tenggelam ketika dia melihat dokter peri kecil dipaksa kembali. Dia buru-buru bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kekuatan orang tua ini sangat hebat. Apalagi, douki-nya mengandung rasa dingin. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu kemungkinan besar akan mengalami cedera serius jika diserang olehnya. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya. Wajahnya menunjukkan kesungguhan saat dia mengingatkan. Hah! Mata hantu iblis tanah tua berkedip sedikit setelah serangan itu tersebar. Dia setira melihat ke arah dokter peri kecil yang muncul di depan Siau Yan dan perlahan berkata, tidak disangka kamu telah mencapai kelas douzong pada usia seperti itu. Betapa tidak terduga. Jangan bilang padaku bahwa sekarang ini sebenarnya mudah naik ke kelas douzong. Orang tua, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semua orang seperti kamu dan tidak meningkat setelah pelatihan selama bertahun-tahun? Siau Yan tertawa terbahak-bahak. Kata-katanya tidak memberikan wajah orang tua ini sedikitpun. Sudut mata hantu iblis tanah tua tanpa sadar bergerak-gerak setelah dia mendengar kata-kata jahat Siau Yan ini. Kekejaman melintas di matanya. Bakatnya tidak dianggap buruk. Jika tidak, dia tidak akan mencapai level ini. Namun, dibandingkan dengan Mang Tianqi dan orang-orang tua dari generasi yang sama yang telah meninggalkan, wilayah sudut hitam, dia bisa dianggap sebagai peringkat terakhir. Sekarang, Mang Tianqi sudah lama menjadi seorang elit douzong. Di sisi lain, dia masih berlama-lama di kelas douzong. Poin ini selalu menjadi sakit di hatinya. Kata-kata Siau Yan ini sekarang sepertinya dengan kejam membuat lukanya terluka. Senior iblis tanah tidak perlu repot dengan anak kecil ini. Mulutnya selalu ganas. Saat ini, tidak ada gunanya menyanyiakan nafasmu padanya. Anda hanya harus menyerang. Setelah Anda menangkapnya, cabut semua giginya, dan potong lidahnya. Kita akan lihat bagaimana dia akan berdebat dengan yang lain. Han Feng disamping berbicara dengan senyum dingin. Kamu bisa menyerahkan sukian padaku. Siau Yan dan douzong berpakaian putih harus bergantung pada senior iblis tanah. Dengan kemampuanmu, seharusnya tidak sulit untuk menghabisinya. Seutas kelicikan yang sulit ditemukan melintas di mata Han Feng saat dia berbicara. Dia selalu sangat takut dengan taktik Siau Yan yang tak ada habisnya, dan sangat takut pada dokter peri kecil yang sangat misterius. Dia sekarang telah menyerahkan mereka pada hantu iblis tanah tua. Dia, di sisi lain, akan berkontribusi dengan menangani penatua pertama sukian, yang jauh lebih mudah untuk ditangani. Hantu iblis tanah tua menganggu. Niat membunuh yang buas melonjak di matanya yang dalam. Setelah merasakan niat membunuh yang gelap dan padat dari hantu iblis tanah tua, banyak sesepuh di akademi dalam segera menjadi berhati-hati. Dou Qi yang kuat perlahan mengalir di dalam tubuh mereka saat mereka bersiap untuk bertindak setiap saat. Sementara atmosfer langit telah berubah menjadi tempat pedang ditarik, banyak siswa akademi dalam di bawah yang tidak bisa berkata-kata. Hati mereka penuh dengan kekaguman pada Siau Yan karena dia berani mengejek seorang elit. Dou Zong dengan kasar. Ia memang layak untuk bisa menjadi sosok legendaris akademi Jianan. Keberanian ini adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa menandingi. Namun, mereka tanpa sadar sedikit khawatir di atas kekaguman mereka. Kali ini, orang yang datang adalah ahli iblis tua yang telah hidup selama kepala sekolah misterius. Ekspresi Sukian berubah sedikit saat dia merasakan penyebaran bertahap niat membunuh dingin yang padat dari tubuh hantu iblis tanah tua. Tampaknya orang tua ini, yang tidak akan mati, akan bersikeras menyerang bahkan jika dia harus mengambil risiko kembalinya kepala sekolah. Hati-hati. Sukian menoleh dan berbicara dengan Siau Yan dengan suara yang dalam. Kekuatan hantu iblis tanah tua dalam dan tidak dapat diprediksi. Bahkan dengan bantuan dokter peri kecil, Siau Yan akan kesulitan bersaing dengannya. Bagaimanapun, di dalam kelas Dou Zong, perbedaan antara setiap bintang sangat besar. Cukup sulit bagi yang satu untuk menantang yang lain di berbagai level. Meskipun Sukian memahami bahwa Siau Yan memiliki cukup banyak keterampilan Dou yang kuat, Keterampilan Dou ini hanya memiliki beberapa efek jera bagi seorang elit Dou Zong biasa. Hantu iblis tanah tua tidak termasuk. Oleh karena itu, agak sulit untuk memprediksi pertempuran besar ini. Siau Yan mengangguk sedikit. Tangannya perlahan berhenti di dadanya dan kekejaman melintas di matanya. Jika orang tua ini, yang tidak mau mati, benar-benar keras kepala, Dia hanya bisa memberinya sesuatu yang telah dia persiapkan. Karena aku adalah kenalan lama Mang Tianqi, Para ahli dari lembah api iblis ini tidak akan menyerang. Selama siswa akademi dan tetua akademi dalam tidak campur tangan secara acak, Aku yang dulu bisa melepaskan mereka. Namun, saya pasti harus mengambil nyawa Siau Yan. Tatapan hantu iblis tanah tua perlahan menyapu banyak sesepuh Di belakang Sukian dan siswa yang padat di bawah saat dia berbicara dengan suara samar. Sukian diam-diam menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata dari hantu iblis tanah tua. Orang-orang yang paling dia khawatirkan adalah para siswa ini. Kekuatan mereka secara alami tidak dapat dibandingkan dengan para ahli ini dari lembah api iblis. Jika mereka benar-benar berakhir dengan perkelahian, Para siswa kemungkinan akan menderita luka parah dan kematian. Tentu saja, dia juga dengan jelas memahami bahwa alasan hantu iblis tanah tua begitu benar terutama karena kepala sekolah. Ini karena dia tahu bahwa jika dia benar-benar berani menyerang siswa dari generasi muda ini, Kepala sekolah pasti akan marah jika masalah itu sampai ke telinganya. Saat itu, dia, bukan tandingan kepala sekolah. Hantu iblis tanah tua mengabaikan Sukian setelah mengucapkan kata-kata ini. Tatapan jahatnya beralih ke Xiaoyan. Kakinya segera menginjak udara kosong saat dia perlahan berjalan. Sebuah suara acuh tak acuh bergema di langit, ku dengar kau anak kecil bisa melawan beberapa elit douzong hanya dengan kekuatan douhu huang emu. Jadilah itu, Anda dan teman Anda di samping Anda bisa menyerang bersama. Jika tidak, orang lain mungkin mengatakan bahwa diriku yang dulu tidak memberimu sedikitpun kesempatan. Kata-kata hantu iblis tanah tua dipenuhi dengan arogansi liar. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia juga memiliki hak untuk menjadi sombong. Di, wilayah sudut hitam, saat ini, cukup sulit untuk menemukan seseorang yang bisa bersaing dengannya dalam hal kekuatan. Para ahli dari generasi yang sama itu entah sayangnya meninggal atau telah meninggalkan, wilayah sudut hitam. Dari generasi yang lebih muda, orang-orang top adalah orang-orang seperti Motian Singh. Namun, dengan kekuatan mereka, masih sulit bagi mereka untuk bersaing dengan hantu iblis tanah tua. Ekspresi Sukian tenggelam ketika dia melihat tindakan hantu iblis tanah tua. Namun, tubuhnya baru saja bergerak ketika sosok manusia dengan aneh muncul dan muncul di depannya. Suara tawahan Feng terdengar, tetua pertama Sukian, lawanmu adalah aku. Oleh karena itu, Anda tidak boleh pergi dan campur tangan dalam urusan orang lain. Senyum dingin muncul di wajah Sukian saat dia melihat Han Feng yang muncul di depannya. Dia berkata, Han Feng, setelah kepala sekolah kembali, saya akan memberitahunya dengan benar tentang masalah ini. Pada saat itu, saya akan melihat siapa yang bisa melindungi Anda. Ekspresi Han Feng menjadi tidak wajar ketika dia mendengar Sukian menyebut-nyebut kepala sekolah. Jelas, dia cukup takut pada kepala sekolah legendaris ini. Namun, kegelisahan ini hanya berlangsung sesaat sebelum disingkirkan olehnya. Pada tahap ini, dendam telah terbentuk antara Akademi Jianan dan dia. Mengatakan hal lain tidak akan membantu situasi. Apalagi, benua Douqi ini sangat besar. Jika dia berniat untuk bersembunyi, bahkan elit Douzun Mang Tianqi tidak akan dapat menemukannya. Dia segera tertawa dengan cara yang aneh, Elder pertama Sukian, kamu tidak perlu mengatakan hal seperti itu padaku. Mang Tianqi belum kembali selama lebih dari satu dekade. Siapa yang tahu jika dia masih hidup? Ekspresi Sukian menjadi lebih gelap setelah kata-kata Han Feng terdengar. Banyak ketua Akademi dalam di belakangnya juga memancarkan amarah dari mata mereka. Masing-masing wajah mereka menatap tajam ke yang terakhir. Dari kelihatannya, mereka sepertinya berencana menyerang sebagai sebuah kelompok. Jika Anda tidak ingin memperluas medan pertempuran dan melukai para siswa, saya menyarankan Anda semua untuk menjadi sedikit lebih tenang. Jika tidak, para ahli dari lembah api iblis bukan hanya orang yang tidak berguna. Han Feng tidak takut sedikitpun ketika dia melihat cara para tetua Akademi dalam bertindak. Dia menunjuk ke sekelompok orang dari lembah api iblis yang memiliki aura ganas yang tersisa di atas mereka dan dengan dingin tertawa. Sukian melambaikan tangannya dan menekan sesepuh Akademi dalam di belakangnya. Dia berbicara dengan lemah, kalian semua hanya perlu memperhatikan kelompok orang itu. Tidak perlu khawatir tentang sisiku. Jika ada yang salah terjadi di sisi Xiaoyan, kalian semua akan campur tangan dan membantu. Iya. Mendengar ini, sesepuh Akademi dalam ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan sikap hormat. Hihi, penatua pertama Sukian benar-benar bijaksana dan tahu bagaimana mempertimbangkan keseluruhan situasi. Han Feng tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh ketika dia mendengar ini. Sukian sama sekali mengabaikan kata-katahan Feng. Dia perlahan melangkah maju dan dengan tenang berkata, kami tidak dapat menentukan pemenang terakhir kali. Hari ini, izinkan aku yang dulu untuk mencoba dan melihat seberapa kuat pengkhianat, yang mengkhianati Yauzunze, Douzun, saat itu, setelah diubah oleh, Hall of Souls, menjadi cara yang bukan manusia atau hantu. Kaki Sukian dengan keras menginjak udara kosong setelah kata terakhirnya jatuh. Segera, aura kuat melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Di bawah aura ini, ruang di sekitarnya menjadi agak terdistorsi. Kepadatan gelap secara bertahap melonjak ke mata Han Feng saat dia merasakan aura seperti kekuatan surga yang luas. Dia membuka mulutnya dan tersenyum sebelum berbicara dengan nada sinis, tenang, aku tidak akan mengecewakanmu. Han Feng mengepakan lengan bajunya setelah berbicara dan aura yang tidak sedikit lebih lemah dari Sukian tersapu. Akhirnya, itu memblokir momentum Sukian. Ketika dua aura elit Douzun ini bertabrakan di langit, banyak siswa di tanah terbuka di bawah tanpa sadar merasakan jantung mereka berdebar-debar ketika mereka merasakan tekanan yang merembes dari langit. Apakah ini kekuatan seorang elit Douzun? Hanya aura yang terpancar dari mereka sudah cukup untuk menyebabkan Douki di dalam tubuh mereka menjadi lamban. Jika mereka berhadapan langsung, apakah mereka bahkan tidak bisa bergerak? Sementara Han Feng dan Sukian secara bertahap memasuki keadaan pertempuran, hantu iblis tanah tua di sisi lain melangkah melalui udara kosong dan perlahan berhenti sekitar 10 meter di depan Xiaoyan dan dokter perikecil. Matanya yang tenang seperti api hantu menatap mereka berdua saat dia berkata dengan suara lemah, apakah kalian berdua menyerang bersama, atau akankah kalian bergiliran? Wajah cantik dokter perikecil itu dingin. Tangan putih halusnya perlahan terulur dari lengan bajunya. Kelima jarinya yang panjang dengan lembut meringkuk, dan Douki berwarna abu-abu pekat segera melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Matanya yang agak keabu-abuan seperti setan melirik ke arah hantu iblis tanah tua sebelum menoleh ke Xiaoyan dan dengan lembut berkata, Aku akan melakukannya. Kekuatan Anda saat ini memiliki terlalu banyak celah dengannya. Anda pasti akan terluka jika Anda diserang. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia mengembuskan nafas dengan lembut dan berkata, Mari kita lakukan bersama. Anda juga bukan tandingannya. Tenang, saya secara alami memiliki kemampuan pertahanan saya sendiri. Anda tidak perlu terganggu karena ini. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia tiba-tiba menoleh ke Xiaoyan, Kamu tidak boleh ikut campur. Lawan kali ini tidak sama dengan di masa lalu. Apakah kamu mengerti? Wajah kecil dari Xiaoyan yang awalnya sangat bersemangat menjadi sedih saat mendengar kata-kata Xiaoyan ini. Namun, setelah melihat kesungguhan dari wajah yang terakhir, Dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukan kepalanya sambil merasa kecewa. Dokter prikecil tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar desakan Xiaoyan. Dia awalnya adalah wanita yang tidak banyak bicara. Selain itu, karena Xiaoyan bersikeras, Kemungkinan dia tidak sengaja bertingkah sombong mengingat karakternya. Dagunya yang agak kurus mengangguk sedikit saat dia membalik sepuluh jarinya yang panjang. Kukunya segera diperpanjang setengah kaki. Warna ungu keabu-abuan yang pekat dan aroma yang tersembunyi bertahan. Sudahkah kamu memutuskan segalanya? Hantu iblis tanah tua menyilangkan tangannya di dada saat dia berdiri di tempat yang lebih dari 10 meter dari mereka. Matanya beralih di antara Xiaoyan dan dokter prikecil. Kata-katanya baru saja terdengar ketika cahaya berwarna abu-abu tiba-tiba menembus udara dan melesat. HMPH Hantu iblis tanah tua mendengus dingin saat dia melihat cahaya berwarna abu-abu yang menyelinap ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Dia tidak melakukan banyak hal saat udara dingin hitam pekat melonjak dari dalam tubuhnya. Cahaya berwarna abu-abu tiba-tiba menegang saat bersentuhan dengan udara dingin yang hitam. Segera, itu berubah menjadi es batu sepanjang satu kaki sebelum meledak menjadi tumpukan pecahan es dan mengeluarkan suara yang jelas. Tidak disangka bahwa Anda sebenarnya adalah orang yang terampil bermain dengan racun. Aku benar-benar mermihkanmu. Tangan keriput hantu iblis tanah tua sedang membentuk sebuah es batu abu-abu kecil, menggosoknya sedikit saat dia bekerja. Segera, dia mengucapkan kata-katanya dengan suara yang agak terkejut. Ada banyak hal yang tidak kamu sadari. Suara yang jelas dan dingin terdengar dan sosok putih itu langsung muncul di depan hantu iblis tanah tua. Kukunya yang berwarna ungu ke abu-abuan memiliki kilatan tajam dan mengeluarkan suara yang menusuk telinga saat menargetkan tenggorokannya. Mencicit, mencicit. Kuku yang tajam melintas. Namun, mereka tiba-tiba berhenti ketika mereka melakukan kontak dengan udara berwarna hitam di sekitar hantu iblis tanah tua. Dalam sekejap mata, kristal es hitam sepanjang lima kaki muncul di depannya. Kuku tajam dokter perikecil mengalami kesulitan untuk maju bahkan satu inci ke depan setelah mereka menembus setengah jalan. Hantu iblis tanah tua dengan aneh tersenyum pada dokter perikecil dari tempat yang dipisahkan oleh kristal es. Tubuhnya bergerak dan tiba-tiba menghilang. Wajah dokter perikecil berubah sedikit ketika dia melihat hantu iblis tanah tua menghilang. Dia buru-buru berteriak, Siaoyan, hati-hati. Dia menargetkan Anda. Teriakan dokter perikecil baru saja keluar dari mulutnya ketika hantu iblis tanah tua berjubah tengkorak berwarna kuning muncul dari jarak dekat di depan Siaoyan dengan cara seperti hantu. Wajah seperti kepala tengkorak tersenyum sinis pada Siaoyan saat lima jarinya, yang mirip dengan cakar hantu, tanpa ampun menyerang tenggorokan Siaoyan. Melihat kekuatannya, kemungkinan mereka akan menembus tenggorokan Siaoyan jika mereka memukulnya. Bocah lidah silet, aku yang dulu sangat membencimu. Oleh karena itu, aku akan menghabisimu dulu. Seruan yang tak terhitung jumlahnya dan tangisan tajam segera dipancarkan dari tanah terbuka di bawah ketika mereka melihat Siaoyan menghadapi serangan fatal dari hantu iblis tanah tua dalam sekejap.